Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Tujuh Koto, Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kalian semuanya pada hari ini, hari Senin, maksud saya hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024. Heboh warga temukan satu ekor buaya tersangkut di jaring warga. Untuk berita sendiri saya lansir dari Semesta Jambi. Masyarakat Desa Cermin Alam, Dusun Trimakmur, Kecamatan Tujuh Koto, Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dihebohkan dengan menemuan seekor buaya pada Selasa 2 Januari 2024. Penemuan tersebut di dalam area Dano Kampung Lek terkena jaring ikan warga. Bang Junai adanya penemuan seekor buaya tersebut membuat warga sekitar desa syuka, rame, resah. Seorang warga mencari ikan. Bang Junai mengatakan merasa kaget adanya buaya di area persawahan Dano Kampung Lek. Tentunya ini membuat warga dan petani resah, takut ada yang lain selain itu. Ia merasa kaget dan khawatir, apalagi petani yang setiap harinya selalu kesawah. Kepala Desa Cermin Alam, Komeni, mengatakan benar ada warga kita menemukan satu ekor buaya yang kena pukat atau jaring, hendak mencari ikan. Yang ditemukan warga, saya itu satu ekor buaya jantan, ungkap Komeni. Dan kemungkinan buaya tersebut masuk dari sungai, dikarenakan debit air sungai Batanghari hari ini cukup tinggi. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini. Tentunya admin berpesan kepada masyarakat yang ada di sekitar Dano Kepungko Lek yang ada di Desa Cermin Alam. Karena saya yakin tidak mungkin hanya satu, mungkin ada lagi induknya atau yang lainnya. Itu saja, selamat siang. Selesai selalu negri, salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!